Biodata Dewi Persik yang dilamar seorang pilot sang biduan belum setahun cerai dari Angga Wijaya. Biodata Dewi Persik mengaku baru dilamar Ruli, pria yang berprofesi sebagai pilot. Dalam sebuah wawancara, Dewi Persik mengaku menerima lamaran itu karena Ruli langsung datang ke ibunya dan meminta restu. Bahkan ia sempat mempamerkan cincin yang diberikan oleh Ruli. Aku pakai ini sambil menunjukkan cincin, aku bukan tipe cewek yang tutup-tutupi karena memang kemarin ada cowok yang datang ke rumah. Dia melamar aku, ya it's okay, ujar Dewi dikutip dari kompas.com. Dewi berharap Ruli menjadi pendamping hidupnya sampai akhir hayat. Mudah-mudahan Mas Ruli ini sosok pendamping aku terakhir seumur hidup. Kalau memang benar, Allah buka hatiku sekarang seperempat, setengah terus seutuhnya, tuturnya. Kan kita nikah untuk terakhir, sayang gak mau ada lagi-lagi, lagi pisah, lagi aku gak mau, ucap Dewi. Gendati begitu Dewi Persik tak menampik jika sebenarnya tidak ingin terburu-buru dalam memilih pasangan. Aku pinginnya ini yang terakhir kalau memang dia serius biarkan ini berjalan mengelir apa adanya. Aku gak mau buru-buru juga, aku maunya ini yang terbaik dari Allah. Ibaratnya ta'aruf ya, tapi ta'aruf modern. Tutup Dewi Persik Bagaimana profil dan biodata Dewi Persik? Dewi Persik lahir di Jember, Jawa Timur pada 16 Desember 1985. Putri pasangan Muhammad Aidil dan Sri Muna itu memiliki nama asli Dewi Muria Agung. Nama Persik yang dipakai untuk nama belakang Dewi Persik merupakan anjuran dari produsernya demi mempermudah masyarakat untuk mengingat dirinya. Berdasarkan filosofi, buah Persik dipercaya masyarakat Tionghoa sebagai pembawa keberuntungan. Hal tersebut diharapkan agar nama Persik bisa membawa keberuntungan untuk Dewi Persik. Disebut bercabang Dewi Persik ngamuk dan sindirian Ibram. Dewi Persik mengamuk karena tidak terima disebut hatinya bercabang oleh Rian Ibram. Usai dilamar seorang pria yang diakui sebagai pilot bernama Ruli. Saya luskan kalau saya bercabang berarti saya sudah pacaran dengan mas Rian. Berarti sudah ada, sudah berkomitmen. Tegas perempuan yang atrap di Sapa Mami DP ini. Dengan nada tinggi, DP kembali menegaskan jika dirinya setia pada komitmen yang diceloninya. Saya kalau satu-satu ketika saya berkomitmen sama seseorang saya tidak akan mendua. Ucapnya lagi. Awalnya Rian Ibram menyebut hati Dewi Persik mudah bercabang. Rambutnya bagus ya tapi rambut kok sama kayak hati mudah bercabang. Ujah Rian Ibram yang langsung direspon DP dengan nada tinggi. Tidak sampai disitu Dewi Persik masih berusaha meluruskan melalui video di akun Instagram pribadinya. Aku gak sukanya mas Rian berjabang-jabang kan jadinya seolah-olah aku pacaran sama mas Rian gitu loh terangnya. Bilang aja aku kalau cepat aku perlu lurusin aja tambah dia. Dewi Persik juga mengingatkan kepada pengikutnya untuk tidak mudah percaya dengan omongan orang lain. Postingan ini pun mengundang para netizen untuk berkomentar. Emang DP mah sad-sad-sad bagus di prinsipnya gak mau pacaran? Tapi seenggaknya saling mengenal dulu lah apalagi belum ada setahun semenjak dia pisah. Masa gak ada trauma-traumanya komentar netizen ini? Dewi ngomong kalau gak ngegas apa gak bisa ya tanya seorang netizen. Semoga berjodoh DP tipe cewek setia cuma takut kalau udah marah aja. Apa cuma di medsos aja marah-marahnya sauplainya? Orang nganggep kalian pacaran karena candaan dan gestur tubuh kalian sendiri loh. Timpal yang lain. Nah terus cincin yang dikasih Rian itu berarti bener atau bohongan ya? Sambung lainnya lagi. Hadiri lamaran Dewi Persik bersama pihak. Pilot Rian Ibram menangis hingga pamit pada Ibunda. Belakangan ini beredar video bahwa Rian Ibram menangis saat hadiri lamaran Dewi Persik dengan seorang pilot. Tak hanya itu presenter acara pagi-pagi ambiar itu juga sempat pamit dengan Ibunda Dewi Persik. Informasi ini didapatkan melalui unggahan di salah satu kanal Youtube Haba Artis. Yang dibagikan dalam unggahan kanal Youtube itu dinarasikan sebagai berikut. Hadiri lamaran Dewi Persik bersama pilot Rian Ibram menangis hingga pamit pada Ibunda. Seperti yang diketahui kalau Dewi Persik memang sangat dekat dengan Rian Ibram. Bahkan Rian Ibram pernah memberi sang pedang lut pendang itu sebuah cincin. Namun keduanya tidak pernah mengklaim memiliki hubungan lebih dari teman. Hingga saat ini unggahan video itu telah dilihat sebanyak 18 ribu kali tayangan. Lantas benarkah klaim berita tersebut. Berdasarkan penelusuran klaim bahwa Rian Ibram menangis saat menghadiri acara lamaran Dewi Persik dengan pilot hingga berpamitan ke Ibunda adalah salah. Dalam unggahan video berdurasi 3 menit itu sang narator hanya membahas soal alasan Dewi Persik. Menerima lamaran si pilot. Narator tidak membahas soal Rian Ibram yang menangis saat menghadiri acara lamaran Dewi Persik. Dewi Persik pada sebuah wawancara juga mengatakan kalau lamaran itu terjadi begitu saja tanpa persiapan. Sang pilot bernama Ruli melamarnya di hadapan keluarganya saat ada acara Tasha Quran di rumahnya. Selain itu Dewi Persik mulanya tidak tahu kalau acara lamarannya itu disebar oleh temannya. Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa video dengan klaim Rian Ibram menangis saat menghadiri acara lamaran Dewi Persik bersama pilot. Hingga pamit dengan Ibunda adalah hoax. Unggah tersebut masuk ke dalam konten yang dimanipulasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!